Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua Jumlahnya 20 orang ya, sudah lumayan Pertemuan kali ini tanggal 16 bulan 3 2021 Ini perkulian ke 4 ya Artinya minggu keempat Dimana kita nanti akan membahas mengenai penguatan material Sebelumnya sehat-sehat semuanya? Selamat malam sehat Pak Sip, sip, sip Jangan lupa makan yang bergizi ya Jangan gorengan minum terus Tapi buah-buahan juga Belimbing KTS ya Supaya datang tubuh juga Meningkat, ya tambahin olahraga lah Kalau saya Nambah kegiatan nih Jadi kalau misalnya saya lagi gak ngajar Saya nukang di Manggar Kok nukang Pak? Ya nukang, karena tukangnya cuma satu Jadi saya ikut bantu Jadi saya ikut bantu ya Gali-gali, gali podasi Terus kemudian Buat Kalau misalnya orang bangunan tuh Biasanya bilangnya tuh Rangkanya, rangka bajanya tuh mau dibangun dulu Nah, kita pakai baja Ya Dark tile ya Dark tile yang Material baja yang lunak ya Yang memiliki keuletan cukup tinggi Kenapa? Kalau rangka bangunan itu Harus Dark tile atau lunak Karena kalau misalnya dia kaku Dia kerasen Ketika Mau dibentuk Core itu dimasukkan Nanti patah Si Bajanya ini Atau Dia kalah oleh Vibrasi dari Misalnya ada gempa Ada apa ya Atau menahan Beban siklik dari tanah Nah, itu Dia harus Lunak matanya Kalau enggak Nanti patah dia Rangkanya Nanti Roboh rumahnya Terus kemudian Kenapa dibuat Rangka itu kan Dia lurus Terus kemudian Bagian ujungnya tuh Bengkok deset Kayak gini Untuk Mengkaitkan Bagian ujung Satu Tulang Tulang itu Rangka itu Dengan satu yang lagi Nanti kalau sudah jadi Gitu Nyatuhnya pakai apa Pakai Kawat Biasa aja Kawat Kalau Kalau sebenarnya Kalau misalnya kita bilang Kawat tuh wire ya Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya orang Orang Apa namanya itu Ya Workernya itu Bilangnya Apa ya Band grip Band grip Apa Band grip Band grip Grip mah yang dipegang Band grip Jadi Jadi ya Kadang-kadang ada istilah-istilah Yang menurut saya Kok gak sesuai Dengan penempatannya Kita kalau misalnya Kawat ya Wire Buat Gabungin Bajah-bajah tulang itu Tapi kok Dibilang band grip Jadi kita Kalau misalnya Orang lapangan Memang Dia sebutannya Beda-beda Dengan yang Ditafsirkan Atau yang Diteoritis Jadi kita tinggal Menyesuaikan saja Oh kalau misalnya Di lapangan itu Namanya ini Tapi kalau misalnya Dalam bahasa Inggris kan Secara logika Kawat itu Wire Itu Itu tinggal Apa Tinggal kita Menyesuaikan saja Terus Apa lagi Itu aja ya Jadi kalau misalnya Lagi Apa Misalnya gak penuh nih SKS-nya Atau Sore gak Gak ada kerjaan Ya olahraga lah Olahraga Paling Boeing sekarang tuh Ini ya Jalan Jogging di Green City ya Ya Green City ya Nah itu kan Panjong tuh Tracknya Ramayan tuh Bagus buat Nyari keringat Khusus yang daerah Ini ya Daerah Wilayah Balipapan Selatan Atau Tara bisa Disitu Tapi kalau yang Kayak di Sepinggan Dekat Apa namanya Pelabuhan ya Susah untuk Mending di Lapa Merdeka saja Joggingnya Gitu Ya Itu saja yang Saya bisa berikan Nah Kita lanjut Ke materi kita Ya Kalau misalnya ada Sedikit suara-suara Baby Chuck Maaf ya Ini kedengaran Suara Tidak apa-apa Sudah Tidak apa-apa Dengar suara Ini saya mohon maaf ya Lagi Dikasih makan Iya Dikasih makan Oke Jadi ini saya Ngambil dari internet Karena kurang lebih sama ya Jadi kalau misalnya Teman-teman Nyari mekanisme Penguatan material Itu sebenarnya Sudah saya jelaskan Di Metalurgi 1 Eh Metalurgi Material teknik 1 cuma saya pulik kembali karena mekanisme penguatan material itu ada pencakup bahan mengenai eh sorry, mekanisme penguatan material itu bahannya salah satunya yaitu di materi teknik materi teknik 2 khususnya nanti saya ngambil dari ARK, ada 2 nanti ya nanti kita bahas dislokasi sedikit nah ini gak bisa di fullscreen ya nah terus kemudian agendanya ini tidak terlalu ya jadi dia diberatkan berdasarkan definisi kekuatan ya tangguhan dari suatu material dimana kalau misalnya ketangguhan dari suatu material itu itu dipengaruhi sama keterangannya ya pertama tegangan S-nya tegangan OTS-nya ya kan macam-macam jadi sebentar ya ya oke saya lanjutkan maaf sebelumnya nah disini kekuatan dari suatu material itu tergantung dari sifat mekaniknya ya gimana mekanisme kekuatan itu dibahas di bagian kedua nilai-nilainya berapa terus kemudian daktilitinya uji tariknya berapa intinya itu hasil dari uji tarik yang diolah menjadi kurva tegangan-regangan kita bisa tahu tegangan UTS-nya berapa tegangan UTS-nya berapa tegangan break-nya berapa baru kemudian untuk mekanisme mengukur kekuatan suatu dari material kita bisa dilihat juga dari pengurangan grain size-nya grain size itu ukuran butiran jadi ukuran butiran sebelum sama sesudah setelah perlakuan itu kita lihat tereduksinya berapa banyak tereduksi dalam artian berkurangnya-ukurangnya kalau misalnya ukurannya besar perubahannya otomatis material tersebut mudah sekali berubah atau labil tapi kalau misalnya dia sulit sekali diubah nah itu menandakan material tersebut memiliki kuatan yang cukup tinggi atau dapat dibilang salah satu material khusus bahasanya seperti itu dan biasanya kalau material yang sudah sangat kuat dengan beberapa perlakuan dan tidak terlalu mengalami perubahan ukuran butiran itu biasanya untuk material abrasif atau material tahan korosi baru kemudian untuk penguatan dari suatu material kita juga mempertimbangkan mengenai paduannya paduan lagi-lagi menjadikan patokan utama sama seperti yang saya pernah bahas sebelumnya paduan larut padatkan itu mempengaruhi seperti kita berapa persen menambahkan CR-nya berapa persen menambahkan aluminium-nya dan itu sudah diatur di buku standar ASME jadi kita tinggal memilih material kode material yang mana akan digunakan dan apakah 10-12 misalnya dipertanyaan seperti IC 10-12 itu lebih lemah dibandingkan IC 10-40 oh secara memang persentase karbon memang dia lebih rendah ya kan karena 0,4% terhadap 0,12 tapi kita lihat lagi penempatannya di material mana di bagian mana material ini mau ditempatkan ya kan apakah dia untuk fondasi oh fondasi ya bisa dua material ini bisa terus kemudian yang mana kalau misalnya lebih kuat oh karena masih di daerah hypoeotektoid maka keduanya lebih dari keduanya lebih direkomendasikan 10-40 karena dia mendekati titik tengah dari bagian hypoeotektoid nah tapi kita lihat juga ketersediaan barangnya ini di lapangan ada atau tidak ya kan nah kalau misalnya dia banyak ini di luar dari mekanisme penguatan ya kalau banyak kita pakai yang ini tapi kalau misalnya ini lebih banyak kita pakai yang ini dan kita gak akan menyusahkan diri kita sendiri untuk tersediaan barang dan harga ya jadi kita harus sebagai engineering kita juga harus mempertimbangkan masalah harga dan jumlah barang yang ada tersedia di lingkungan kita kalau jauh lama pemesanannya susah dan disusulkan dengan standar pemanfaatannya kalau 10-12 bagaimana nanti proses pengelasannya bagaimana proses pembuatannya itu juga harus diperhitungkan kalau misalnya 10-12 10-40 ya prosesnya tidak terlalu berbeda dia habis proses pembuatan cetakan terus dipanaskan kembali dicetak sesuai dengan komposisi karbon yang diinginkan nah terus kemudian berapa pengeluarannya itu juga harus dipertimbangkan nanti ya itulah kenapa solid solution ini sangat mempengaruhi penguatan juga sekaligus mempengaruhi kita mengambil kesimpulan atau kita menggunakan 10-40 atau menggunakan 10-12 tergantung dari pemanfaatannya ya baru kemudian ada yang namanya cold working atau strength hari ini pengarasan regangan ya jadi cold working ini adalah suatu proses pembentukan material ke bentuk berikutnya tanpa material tersebut dipanaskan kembali maksudnya gimana Pak maksudnya seperti ini dia mau di rolling tapi dia gak perlu di heat treatment dulu baru di rolling gak perlu kayak gitu itu namanya cold working bukan diberikan dry ice permukaannya terus kemudian di dikerjakan ataupun di rolling itu gak kayak gitu ya itu bukan cold working nah cold working ya tanpa perlakuan panas baru kemudian ada 3 step of annealing ya 3 tahapan annealing pertama recovery ada rekristalisasi ada recovery ada rekristalisasi dan grain growth grain growth ini adalah pertumbuhan butiran nah selama proses recovery dan rekristasi dia pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan butiran tapi pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan butiran itu bisa diperlihat secara langsung tidak jadi kita hanya bisa melihat grain growth itu sebelum sebelum eh pokoknya before sama after apakah kita bisa mengambil tempat yang sama apa dengan ukuran yang sama misalnya kita kan mengambil gambar miskrop optik kan ukurannya 1x10 minus 6 ya nah kita misalnya dapat di lokasi oh lokasi yang begini bentuknya apakah nanti setelah after kita akan mendapatkan bentuk yang sama seperti ini jelas tidak akan mustahil lah untuk mendapatkan titik lokasi pengambilan gambar yang sama nah caranya gimana nanti kita meng-average kan oh misalnya disini bentuknya begini begini ini rata-rata berapa sih ukurannya kita rata-ratakan average berapa baru kemudian di afternya kita juga average dari situ kita akan melihat berapa persentase perubahan yang terjadi akibat tiga tahapan tersebut jadi recovery itu bagaimana prosesnya nanti di-recovery lagi panaskan di-recovery terjadi rekestasasi pengerasan pembutiran ya baru kemudian bagaimana nanti ukuran butirannya seperti itu jadi untuk mekanisme penguatan material itu dia harus keterangan kekuatan itu bagaimana mekanisme kekuatannya pengurangan ukuran butiran struktur paduannya atau ya paduannya bagaimana hardworkingnya sama tiga tahap ini adalah penguatan jadi kemampuan suatu logam untuk berdeformasi secara plastis artinya suatu deformasi dimana material dapat kembali ke bentuk semula eh sorry tidak dapat kembali ke bentuk semula plastis ya kalau elastis dapat kembali ke bentuk semula bergantung terhadap kemampuan pergerakan dislokasi ya dislokasi dan bergerak jadi jadi metal itu misalnya dia mengalami deformasi plastis itu tergantung dari perubahan atau dislokasinya itu sendiri kalau misalnya dislokasinya besar otomatis deformasi plastisnya pun besar jadi deformasi plastis ya itu akan berkaitan dengan erat dengan dislokasinya dari butiran baru kemudian hardness kekerasan dan kekuatan itu berhubungan terhadap bagaimana mudahnya suatu logam berdeformasi secara plastis sehingga apa oleh pengurangan pergerakan pergerakan dislokasi di mana kekuatan dari mekanika bisa meningkat dengan hal tersebut jadi kekerasan dan kekuatan itu sangat berhubungan terhadap proses deformasi plastis suatu logam di mana dia akan mengurangi kemampuan dia berpindah bergerak secara dislokasinya jadi kalau misalnya di sekolah lokasinya semakin sedikit kemampuan material itu sangat kuat terhadap beban deformasi plastis jadi kalau misalnya pergerakan dislokasi itu mudah mudah digeser mudah berpindah mudah terinterstisi atau terstitusi artinya material itu lunak atau daftal seperti itu jadi mekanisme penguatan material itu tergantung tadi itu adalah indikatornya pertama dari grand size reduction yang tadi solid solution alloying strain hardening sama annealing jadi indikator penguatan mekanisme penguatan material itu tergantung dari empat faktor grand size reduction pengurangan ukuran butiran terus kemudian paduan melarut padatkan kemudian yang ketiga adalah pengerasan regangan atau cold working yang keempat adalah annealing nah jadi grand size itu ukuran butiran ukuran butiran yang sudah teman-teman pernah lihat di sutur mikro ya itu mengalami perubahan sebelum sama sesudah nah misalnya ada terjadi sleep line disini baru ada grand boundary batas butir baru kemudian ada perubahan ya nah perubahan dari hal tersebutnya nanti akan dilihat berapa nanti ada sleep line-nya atau ukuran butirannya bagaimana itu nanti akan kita lihat nah misalnya disini ada sleep ini saya zoom lagi apabila tidak terlihat ini ada sleep line dimana ada kayak sungai gitu batasan bukan batas putir tapi dia kayak celah dimana membatasi antara dua grand size atau butiran dan hal tersebut dibatasi diputus oleh namanya batas putir grand boundary itu batas putir ini adalah grand B dan kita bisa lihat disini dari bagian atas itu teratur kemudian di bagian bawahnya mengalami kekosongan nah pergeseran yang terjadi dari yang sebelumnya berapa jaraknya semua ini dengan yang sebelum itu juga dihitung kita juga bisa akan tahu grand boundary are barriers to sleep batas butir batas butir yang yang dijaga atau yang ditahan itu mengalami slip atau mengalami pergeseran itu bagaimana jadi lihat disitu baru barrier strength increase with misorientation jadi perubahan arah dari grain size atau sorry dari apa namanya butiran itu juga mempengaruhi kekuatan dari suatu material terus small grain size more barrier to sleep jadi kalau misalnya grain size yang kecil smaller grain size itu lebih banyak penahan untuk mengakibatkan adanya sleep sleep itu kalau misalnya yang satu geser ke sini satu geser ke sini itu bisa dianggap sebagai sleep ini adalah grain size reduction jadi kita bisa melihat sebelum sama sesudah apa saja yang bisa dilihat pertama ukuran butiran yang rata-rata berubah terus kemudian kita bisa melihat sleep plane bagaimana yang terjadi apakah dia satu horizontal satu vertikal atau dia ada kekosongan di bagian situ terus kemudian ada barrier strength increase with misorientation jadi dimana ada perubahan arah butiran kalau misalnya teman-teman sudah belajar di material teknik kan ada arah bidang nah arah bidang ini kalau misalnya dia arah misalnya 100 atau 001 nah dari masing-masing bidang ini kan bisa menentukan kekuatan dari material juga kalau misalnya dia acak adut atau abstract orientasinya sembarang itu enggak bagus juga tapi kalau orientasinya teratur satu arah dua arah saja wah ini kotomatenya sangat tinggi terhadap arah bidangnya loh ya tapi kalau misalnya dia diambil uji tarik sesuai berlawanan dengan arah bidangnya ya jadi lihat juga dari orientasinya dengan menggunakan alat apa untuk melihat orientasi dari butiran arah bidang kita bisa pakai TEM jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu XRD X-ray diffraction same scanning electron microscope ada lagi di atasnya namanya TEM transfer electron microscope nah dia bedanya lebih ke ukuran atom nah ukuran atomnya kita bisa lihat nanti arah-arah bidang-bidang kristalnya itu bagaimana apakah dia 001 atau 001 dan itu langsung sistem yang menunjukkan yang enggak manual seperti same kalau sama manual baru adalah help relation jadi hubungan kita apa yang ini sebentar hubungan H-PAL hubungan H-PAL I don't know hubungan H-PAL di mana saya juga terlalu tahu this equation mengindikasikan bahwa kekuatan dari yield has an inverse di ubah menjadi hubungan terkotak ya dengan grand size, di mana grand size ini disimbolkan dengan d kecil bentuk rumusnya saya tidak terlalu tahu nih nanti saya akan cari, karena mungkin pas diubah jadi kotak-kotak kayak gini, jadi errornya baru kita menyambungkan ke bagian solid solutionnya alloy, jadi paduan solid solution yang terpadatkan kita harus tahu juga definisi dua hal yang pertama impurity atoms distort the lattice and generate stress jadi di mana tiket kemurnian dari atom di distorsi secara latis latis parameter dan tegangan generasi merekonstruksi tegangan tegangan bisa dibuat tegangan bisa membuat sebuah jarak atau penahan untuk menahan pergerakan dislokasi nah small substitution impurity di mana disini ada perubahan pergerakan impuritas ya dari bagian lain yang keren yang A dengan B di impurity generasi lokal shear at A and B that opposes dislocation motion to the right jadi ada perubahan yang sangat sebut kan dari suatu keren size seperti ini itu kalau misalnya perubahan kecil dari substitusi sedangkan kalau misalnya perubahan besar substitusi itu local shear at C and D that opposes dislocation motion to the right jadi perubahan arah yang ke kanan dan itu kalau misalnya instruksi dan satu lagi instruksi jadi dia akan berkegang kalau misalnya kecil akan menimbulkan seperti ini kalau besar dari ukuran butirannya seperti ini intinya institusnya impuritynya akan lebih besar nah ini misalnya metode penggerasan mekanisme penggerasan material mekanisme kekuatan material itu ada yang namanya strain hardening atau cold work jadi dia terdeformasi pada temperatur ruang jadi material tidak perlu tidak perlu diaklapain seperti yang saya bilang tadi common forming technique used to change the cross sectional area jadi misalnya dia di forging dibentuk misalnya ada plat atau biji plastik yang sudah dicetakkan terus ada die cast dipress di atap di force ditekan sehingga terciptalah material bentuknya sesuai dengan dingin itu forging sedangkan kalau misalnya rolling itu temperatur ruangnya itu normal baru kemudian ada A0 dan ada AD jadi ada luas penampang awal sama luas penampang akhir yang mengalami pengecilan apakah ada mesin roll yang mengalami perbesaran tidak ada nah ini kemudian ada drawing dimana dia secair A0 baru kemudian dicetak ditekan terus menghasilkan AD atau luas penampang yang berbeda baru kemudian diberikan tarik jadi drawing itu ditarik set nah biasanya ini wire-wire pakai itu baru instruction nah instruksi dimana ada A0 tetap ada AD die holder sama force seperti itu kalau extrusion nah kalau misalnya dislocation during cold work jadi ada dislocasi selama proses pengerjaan dingin nah dislocasi dislocasi at angel one another during cold work jadi ini terjadi sama proses penginan dislocasinya dislocation motion become more difficult which makes the material stronger of all jadi disini katakan untuk perugaran akan dislocasi menjadi lebih sulit yang mana membuat material semakin lebih kuat seperti itu nah baru kemudian hasil yang ditunjukkan dari cold work itu seperti apa nah hasil cold work itu dislocation density increase pertama densitas dari materialnya akan meningkat which leads to increase in yield strength material becomes harder jadi kalau misalnya hasil dari cold work pertama kita udah tau ya materialnya akan menjadi lebih keras daripadanya sebelumnya dan ductility and tensile strength also increase dari hard kok bisa ya karena kita meningkatkan kekuatannya jadi bukan hanya dari kekerasannya saja tapi ductility dan tensile pasti akan meningkat seperti itu jadi ada large hardening sama small hardening dimana yield 1 sama yield 0 nah disini itu adalah rumus persentase dari pengerjaan dingin cold working ya jadi cewek itu cold working bukan cewek wanita tapi siwi ya bahasanya siwi deh kalau siwi siwi deh nanti bahasanya ini apa rumput laut bahasanya apa nih ada yang punya kata-kata bagus cuw ya pokoknya tau lah cewek ya percentage of siwi ya cw equals jadi los penampang awal dikurangi penampang setelah per penampang awal dikali 100 jadi nanti dapatnya presentasi percent ya dimana PR0 2 kuadrat berapa nanti hasilnya bisa dilihat 35 kemana nah terus kemudian ini adalah contohnya jadi misalnya cold work ditarik ya ini DO-nya 15,2 DD-nya 12,2 tinggal dihitungan presentasi perubahan berapa persen nah ini adalah ilustrasi sederhana gambar struktur mikro yang mungkin dia mendekati mirip seperti gambar 10,20 dan seterusnya SC41 nah disini ini adalah yang sebelah kiri itu before rolling jadi gambarnya masih betul-betul ya abstract gitu ada besar ada kecil tapi bagus bagus nah ini adalah sebelum di rolling nah terus kemudian setelah di rolling jadi penyet kayak gini nah pertanyaan adalah nanti Pak apakah kita bisa menentukan daerah yang ini ya daerah yang ini daerah yang ini Pak ini sama dengan yang ini salah gitu ya beda karena susah sekali untuk menentukan beaver sama after dari satu titik grain size jadi lebih tepatnya nanti rata-rata saja diambil nah seperti ini sebelum baru ada sesudah sudahnya kan kita bisa lihat kan disini dihimpit sekali itu jadi kayak memiliki jarak-jarak yang sangat kecil dan disini seperti itu tidak teratur bahasanya karena memang habis dikotorki dikotorki ilustrasinya isotropic grain approximately spherical equals random orientation and as tropic directional since rolling effect grain orientation what is this shop nah jadi kalau misalnya sudah dikotorki seperti itu gambarnya mengalami diselokasi itu bergeser dari grain ini nah annealing annealing rekristalization dikotorki ini penyembuhan dikotorki 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 internal strain internal strain energy internal strain energy energy pergangan dalamnya leads to reduction in the number of dislocation extra half plan of atom atom diffused region of tension then then secution inhaled and formed a perfect atomic pain jadi mengalami difusi terus kemudian nanti diperbaiki tension dikotorki 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 berapa nanti seperti itu ini adalah rekristalisasi rekristalisasi teman-teman sudah tahu ya setelah penyembuhan selesai atau sudah dipanaskan sudah diangiling and the grains are still in the relative high strain energy stage jadi butiran itu masih dalam kondisi energi meragang itu sangat tinggi dan rekristalisasi is the formation of a new set of strain free and uniaxial grains that have low dislocation density the driving force to produce the new grain structure is the internal energy difference between strain and unstrain material jadi arah yang dibetuk dari suatu struktur butiran is the internal energy difference between strain and unstrain material baru the new grains atau butiran baru butiran new grains form bentuk dari butiran baru as very small sangat terkecil dan tumbuh hingga mereka mengkonsumsi terence material ini adalah rekristalisasi gambar-gambarnya cultural grains not annealing inisial rekristalisasi after 3 seconds 580 and then particular replacement grain after 4 seconds and then crystallization after 8 seconds jadi pertumbuhan butiran itu akan mempengaruhi betul-betul terhadap kekuatan material tersebut misalnya atomic diffusion across boundary menemuti dari batas putir terus kemudian ada yang terinterstisi ada yang tersebut dan macam-macam jadi kalau misalnya pergerakannya bebas bawa pindah-pindah bebas mudah sekali energinya tersimpan sangat sedikit dan itu kategori untuk material ya 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 luna get back get back after rekristalisasi the strength free grains we continue to grow if the metal specimen is left elevated temperature as grain increase in size the total boundary already increases as does the total energy large grain growth at the expense of smaller grain ini adalah yang saya ambil bisa ambil di perpasangan juga itulah untuk mekanisme Kota Matria versi dari Akhlemic Resource Center oke before we tahap berikutnya jadi disini ada proses pembuatan materialnya sebentar sudah terlihat videonya oke to decrease the possibilities for the dislocations so if you go to strengthening mechanism and hardening mechanism we will see how we can do here we see a schematic picture of a slip plane in the top picture here we see a slip plane with no obstacles at all it's a pure metal a pure material and the dislocations can slip here without any problems it means that we have a very soft material with low strength but if you go down here we see some other atoms and that's the result of an alloying and put in some alloy elements and here it looks as though these atoms are the same size as the mother atoms but if the sizes are very different the effect will be stronger so it's very important here what kind of type of alloy element to put but we can anyway imagine that this extra alloy element added here will influence the slip of the dislocation here down to the right this is a larger thing this is a particle and you can add a particle in different ways it can be precipitated into the material it can be added directly into a metal from outside and of course when you see large particles that will be an obstacle from the slip of the dislocations and this might technique to harden material is called solution hardening as you solve another metal into the metal matrix and this is called so precipitation hardening or particle hardening here we see a case where a dislocation line has been passing halfway through a material with the solution hardening you can see the solute atoms here in the area where the dislocation has already passed by and we can see the solute atoms here in front of the dislocation line and we can see that when a dislocation trying to pass the solute atoms is hindered partly and it's bent out it means that new dislocation line is formed and that takes some force that means that it will be harder for the dislocations to slip through the material with these solute atoms and the material will be harder here we have the corresponding situation with the precipitation hardened material we can see the dislocation line moving here when it's hindered by the particles the dislocation lines bends out and it needs more force for the the line to move forward here it means that the material becomes harder and stronger here is an example of another hardening mechanism and here is dislocation themselves that actually are a hinder for dislocation to slip if you look in this plane we see here dislocations in front of the dislocation line and here we have dislocations that have been passed by this dislocation line and we see on these past dislocations that they have a jog in the shape here in this plane means that when the dislocation line comes there will be a hinder for the dislocation to slide means that dislocation hinder themselves and it means also that as we remember if you look at the crystal structure that there are many different slip planes in the crystal which are crossing each other so there are different families of dislocations moving in different directions and when they cross each other we get this type of jog effects and we get the effect the dislocation slip is hindered therefore many dislocations in the material will make a harder material and we call that deformation strengthening and we'll come back to that later we have now briefly discussed three different strengthening mechanisms and gone principally through also how the strengthening works there is also one force mechanism namely grain size reduction we will now start to go through all four strengthening mechanisms in more detail and then take one at a time Thank you empty I'll do something Dari suaranya? Dari suaranya? Oke, kita lanjut. Loh, kita keluar. Oke, ini saya ambil juga mengenai pengotomatera dan dislokasi. Jadi, dislokasi itu apabila dia cepat terjadi, cepat prosesnya dapat dikategorikan material tersebut, material yang lunak atau dark time. Tapi kalau sulit untuk terdislokasi, sulit mengalami perubahan deformasi plastis atau deformasi plastisnya sangat sedikit, sangat kecil, ya, material itu akan dikategorikan misalnya kategorikan sangat keras atau tangguh, tergantung lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, ini adalah dislokasi dan penguatan-penguatan juga. Jadi, konten yang sama, dislokasi, plastik deformation, dan mekanisme plastik deformation di metal. Baru kemudian ada strength, material yang sama, ya. Plastik deformation, permanen plastik deformation, is here, process, atomic change, during the world. Jadi, ya, prinsipnya kalau definisi sama, ya. Deformasi plastik adalah kondisi di mana suatu material tidak dapat kembali ke bentuk sebulan. Nah, that's it. Interatomic force and crystal structure plays an important role during plastic deformation. Jadi, atomic force gaya interatomic atau perubahan grand size itu akan mempengaruhi dari kuota matang itu sendiri. Baru kemudian, cumulative movement of dislocation leads to gross plastic deformation. And another one, edge dislocation moved by slip and climb while screw dislocation moved by slip and cross slip. Jadi, ya, tadi seperti yang tadi dibilang oleh orang yang sebelumnya tadi di Youtube, ya. Perpindahan dari slip sama perpindahan slip itu dapat menyebabkan dari dislocasi yang cukup besar. Kalau ada perpindahan sangat banyak, ya, perpindahan dislocasi yang banyak, otomatis dia sudah di, apa, rata-rata sudah menjadi bagian plastik. Informasi positis. During the movement, dislocation tends to interact, the interaction is very complex because of the number of dislocation moving over many slip systems in different direction. Jadi, memang ketika dislocasi, perpindahan dislocasi itu terjadi, arah-arahnya itu sangat banyak sekali, perpindahan yang banyak sekali. Makanya, kalau misalnya kita pernah belajar, uji tarak itu cuma satu arah, ya. So, kalau misalnya yang terjadi sebenarnya itu sudah berbagai macam arah. How do we know? Ya, kita pertama bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan sem-nya. Dari sem-nya tersebut, kita bisa melihat arah dari struktur-struktur grain size-nya bagaimana, arah-arahnya seperti apa. Meskipun ini cuma di belakang uji tarik, ya. Kalau uji tarik kan artinya cuma searah sumbu vertikal, ya. Vertikal, ya. What about kalau misalnya di horizontal? Biasanya dalam ilmu mekanika teknik, kita mendistribusikan nilai tersebut ke dalam bentuk lingkaran mori. Di sini sudah sampai perhitungan lingkaran mori? Sudah, Pak. Sudah. Nah, lingkaran mori itu kan kalau misalnya teman-teman tahu ada gaya geser, ya. Sama tegangan. Gaya geser itu ya bisa menunjukkan juga dislocation dari suatu material. Nah, bagaimana gaya geser itu bisa terjadi? Pertama, kita harus melihat gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut bagaimana. Kalau dia memang di uji dengan uji tarik itu memang diasumsikan cuma satu arah. Padahal ilmiya itu, kalau sekali uji tarik, dia itu pasti mengalami pergeseran. Nah, pergeseran itu di sini jelaskan kalau misalnya dislocation moving every main sleep system in different direction. Jadi, dengan satu uji tarik itu sudah bisa dengan arah sleep yang berbeda-beda, ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, pertama karena grand size-nya yang berbeda-beda dari bagian uji tarik tersebut, eh, dari bagian spesimen tersebut. Terus kemudian entah pengaruh alatnya, ya kan? Tapi kalau pengaruh alat jarang sekali. Terus kemudian kita harus juga tahu pengaruh dari solid solution alloying, ya. Kemudian plastik deformation again, dislocation moving on parallel plans may annihilate each other resulting in either vacancy or interstitia. Jadi, perpindahan dislocation, entah itu paralel, ya, bagian yang paralel atau bagian bentuk yang paralel, itu bisa terjadi menghasilkan vacancy dan juga interstitia. Jadi, ada kehilangan, apa namanya itu, kehilangan tiran, ada juga yang terinterstitia dimasukkan sesuatu yang baru. Seperti itu, ya. Dislocation moving on non-parallel. Nanti kalau misalnya, eh, kalau misalnya dilihat, dengar-dengar lagi, resulting in either vacancy and interstitial. Vacancy kan artinya kondisi di mana kita mau kehilangan, ya. Sedangkan kondisi interstitial itu ada pengisi, ya. Sama seperti manusia, ya. Ada yang akan kehilangan, ada juga yang nanti memasuki kehidupan, seperti itu. Gitu, ya. Contohnya, misalnya, siapa nih? Ahmad Zulfikar. Ahmad Zulfikar single atau sudah punya pacar? Orang nggak ada ya? Single, Pak. Single, Pak. Masih single, ya, Alhamdulillah, ya. Nah, itu artinya kamu mengalami vakansi, jadi kayak kehilangan masih. Ya, anggaplah ya, namanya permisalan. Terus kemudian nanti suatu saat, nanti kamu akan dipertemukan jodoh. Nah, itu dipertemukan jodoh terinterstitial. Jadi kamu akan dimasuki sesuatu dalam kehidupanmu. Nah, itu akan mempengaruhi dari kekuatanmu, ya kan? Mempengaruhi dari sosial, sisi sosial, sisi ekonomi, dan seterusnya. Terus kemudian nanti punya anak juga. Itu akan interstitial. Kalau vakansi lagi itu kayak gimana kondisi? Misalnya, kita kehilangan orang yang kita sayangi, misalnya. Entah itu orang tua ataupun pasangan. Nah, itu akan kehilangan. Jadi, hasil dari suatu perubahan, ya, dislocation itu. Anggaplah dislocation moving itu kayak umur kita, gitu. Pasti kita akan mengalami yang namanya kehilangan dan interstitial. Frequency and interstitial, seperti itu. Dan itu akan terjadi. Jadi, konsepnya kematerial pun sama, gitu, dengan konsep kehidupan. Kurang lebih. Ya, tinggal disama-samain aja, gitu. Yang bagian mana yang sama. Nanti kalau misalnya buat status tuh, biarkanlah misalnya si... Siapa nih ya? Siapa di sini yang suka galau? Paling sering... Oh, siapa? Amat? Kevin, Pak. Kevin, misalnya Kevin, gitu ya. Kevin buat status, biarkan kamu bersama dengan dia. Aku di sini tidak apa-apa, misalnya. Ya, diganti dengan, biarkan aku mengalami fekensi. Karena suatu hari aku akan mengalami interstitial. Gitu. Ya, itulah apa namanya, kondisi kehidupan pasti akan mengalami fekensi, ya. Hasilnya, ya. Atau interstitial. Dan dislocation moving atau kita anggaplah kayak umur yang berjalan itu, Itu, dalam suatu plan, itu akan berubah-ubah, ya. Ya, seperti ini, ya. Dislocation moving on parallel plans may inherit each other. Even, kayak, so much direction. Jadi, banyak sekali arah yang akan terjadi ketika dislocasi itu berpindah. Ada arah atas horizontal, vertical, dan seterusnya. Itu akan menunjukkan dari kekuatan material itu sendiri, ya. Apakah dia kekuatan yang rendah atau kekuatan yang tinggi, ya. Sama kayak kurang lebih manusia. Apakah kalau misalnya dia dislocasinya perpindahan cepat, dia tergolong apa, ya, kan. Seperti yang saya tunjukkan, kalau misalnya perpindahannya cepat, dia dakta atau lunak, tapi kalau perpindahan dislocation-nya lambat, itu matran-nya kuat. Bukan berarti ini, ya. Umurnya melambat, itu kekuatannya yang bagus, ya. Bukan berarti kayak gitu. Itu permisahan saja. Dislocation moving, ini kedua. Dislocation moving on non-parallel plans hinder each other movement by producing sub-bricks, jog, brick, or sleep plane. Baru bagian tiga, other hand-range to dislocation motion, interstisial and institutional atom, for region particle and ground boundary, external ground surface and change structure due to base change. Jadi, reformasi plastik itu penyebabnya banyak sekali, gitu. Jadi kayak interstisial, situasi, ya. For example, vertical, ukuran butiran, external ground surface, jadi butiran dari luar, ya, kan. Change in structure, de-base change, perubahan struktur selama proses perubahan fase. Baru kemudian yang bagian terakhir, material strength can be increased by arresting dislocation motion. Jadi, kekuatan material bisa meningkat dengan adanya penangkapan dislocation, pergerakan atau perubahan dislocasi. Jadi ditahan dia resting atau dikendalikan dislocasinya. Ini adalah, tadi adalah contoh, ya. Ini sleep, ya. Manly two kind, sleep and twinning, ya. Sleep itu pergi ser-seret, twinning itu terputar, ya. Satu ke sini, satu ke sini, putaran, ya. Sleep is prominent among the two, it involves leading of the blocks of crystal over other long sleep lanes. dan sleep terjadi occurs ketika tegang-geser itu diplikasikan sama proses nilai-kertikalnya. Dan sleep itu bisa terjadi mostly readily in specific duration, sleep duration on certain crystal over other planes. This is about combination of a sleep planes together with a sleep duration and consider as a sleep system. Sleep sama sleep itu beda, ya. Saya kurang paham bagaimana penyebutannya sleep. And sleep jadi tidur sama bergeser, ya. Bahasannya seperti itu. During sleep, each atom usually move same integral number of atomic distance along with sleep planes. Ini adalah mekanisme deformasi plastik kondisi sleep, ya. Dan contohnya ini adalah dari, menurut persamaan dari Schemite Define, ya. Jadi, Schemite dalam struktur single crystalline, ya. Itu dikatakan kalau misalnya shear stress tegang-geser itu adalah tegang-geser R sama dengan P cos lambda per A per cos theta sama dengan P per A cos theta cos lambda sama dengan seterusnya. sehingga, makanya nanti M sama dengan cos theta cos lambda, ya. Seperti itu. Plastic deformation mekanisme, ini sama, ini. In polycrystalline agregat, individual grains provide menunjukkan atau membuktikan mutual geometrical constraint on one other and this precludes plastic deformation at low-applied stresses sleep in polycrystalline material involves generation, movement, and rearrangement of dislocation. During deformation, mechanical integrity and coherency are maintained along the grain boundary. A minimum of five independent sleep system must be imperative for the precludial solid to exhibit ductility and maintain grain boundary integrality berdasarkan dari hukum von Mises. Jadi, di fungsi plastik itu juga berkaitan pada apakah dia single crystalline atau polycrystalline, ya. Ini contohnya adalah sleep system, misalnya operasinya FCC, ya tidak diketahui kalau misalnya sering terjadi atau tidak, sleep plan-nya adalah satu-satu-satu, ya. Dan sleep direction-nya arah dari pergeserannya itu satu-satu kosong-nya dia satu-satu kosong artinya X-nya satu, Y-nya satu, Z-nya nol. X-nya satu, dia ada Oh, bidangnya seperti ini nanti ya. Satu arrow Ya, betul. Bidangnya ke arah sini, yaitu bayangannya aja. Bisc7, more common, less common. Jadi lebih banyak terjadi BCC body center cubic itu pada bidang, eh sorry pada sleep plan 1-1-0 artinya X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 0, terus kemudian sleep direction-nya, arah dari sleep-nya itu sesuatu. Ingatnya arah bidang sama sleep direction itu arah sleep-nya bagaimana? Kedahulah sleep plan itu arah bidang-nya. Dibedakan ya. Baru kemudian untuk class common-nya 1-2-1-2-3. 1-1-2-1-2-1-2-3. Kalau bisa mengukuran bidangnya lebih kecil. Baru HCP more common itu bezel planes and then less common itu prismatic pyramidal planes. Close package duration and then CL. Dan ini adalah plastic deformation. Oh, hampir saja. Plastic deformation mechanism at the twinning app. It results when a portion crystal takes up an orientation that is related to orientation of the rest of the untwined lattice in the definite symmetrical way. The important role of the twinning in the plastic deformation is that causes change in the plant orientation so that the future sleep can occur. Twinning also occur in definite duration on specific planes for each crystal structure. Ini yang selalu terjadi pada kondisi arah definite and specific plane untuk setiap struktur kristal. Jadi, contohnya FCC ya. FCC, V-center kubik. Kalau BCC, baris center kubik. HCP, HCP hexagonal cross package. Semoga teman-teman masih ingat. Nama panjangnya itu. FCC misalnya contohnya AG, AU, CU. AG mas, AU tembaga. CU. AU itu apa? Ada yang tahu? CU tembaga, AU. CU tembaga, AU? Tumas. Oke, AG? Berak. Oke, same. Thank you. Terus kemudian dia memiliki twin plane atau bidangnya satu-satu dan bidangnya satu-satu. And same happened with the BCC, baris center kubik ya. Dimana alfanya FE, TA, Thalium, 112, 111 untuk twin direction dan twin plane. Oh, HCP lebih complicated ya. Untuk plastic deformation mekanisnya. Nah, ini adalah slip versus twinning. Nah, kalau misalnya ini undeformate kristal. Jadi, kalau di sebelah kiri belum diapapain ya. Masih aman lah. Masih belum diapapain. Nah, kalau sudah slip, dia seperti ini. Contohnya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Terus kemudian after twinning. Nah, kalau twinning gimana? Ya, muter dia. Tapi ya ke sini, ke atas, baru ke sini. Itu contoh dari perbedaan antara slip dan twinningnya. Jadi, kalau misalnya selama slip, proses, saya ngomongnya slip, bukan tidur ya, tapi slip, pergeseran. Orientasi kristal bagaimana? Sama seperti di atas, below the slip plane. Same above and below the slip plane. Jadi, yang atas sama bawah itu sama. Jumlahnya itu dia. Baru kemudian kalau twinning gimana? Differ across the twin plane. Jadi, dia melewati dari, apa namanya? Sesunannya itu dia akan beda derajat. Sedangkan kalau misalnya dalam ukuran size in term of interatomic distance itu slip twin during in slip itu multiple. Ya, bermacam-macam. Kalau misalnya twinning, ya fraction. Terus kemudian occur on terjadi pada widely spread plane. Pada bidang yang luas atau lebar. Dan every plane of region involved. Jadi, setiap bidang of region involved. Terus kemudian waktu dibutuhkan, ya, in millisecond, microsecond kalau misalnya twinning. Akurasi, ya, on many slip systems simultaneously. Dan kalau twinning on a particular plane for each crystal. Seperti itu. Jadi, strength mechanism itu sama seperti yang tadi jadi grand size reduction. So, absorption strengthening, strengthening, and in multiple pass material precipitation, dispersion, fiber, martensite. Ah, ini dia tadi rumusnya tadi yang nggak kebaca. Jadi, cost-trend by grand size reduction itu rumusnya seperti ini. Tegangan dia sama dengan tegangan I. plus K kali D pangkat minus 1 per 2. Gimana? D itu adalah grand size-nya. K itu adalah constant, ya. Tegangan I itu. Seperti itu, ya. Kalau misalnya untuk build strength relative to grand size, ya. Grand size reduction. And strengthening by grand size reduction. Grand size reduction improve not only strength, but also the toughness of many ways. Jadi, pengurangan ukuran butiran itu menunjukkan kebukan hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk ketangguhan dari semua paduan. Dari banyak paduan. If D is average grand diameter, as V is grand boundary area per unit volume, analisement number of interset of grand boundary per unit length of test line, and A is number of greens per unit area on policy surface. Jadi, rumah seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri remusnya untuk diameternya. Bisa menambah dengan akar dari 6 per P kali N A. Nah, itu adalah number of greens per unit area on policy surface. Jadi, satu lingkaran itu berapa jumlah butiran ini. Dan tidak penting. Dan, solid-solution straining, impure four-region atom in single-pass material produced lattice strain, which can ensure the dislocation effectiveness of the strain. It depends on two factors, size difference, and form fraction of solute. Solute atom interact with the dislocation in many ways. Jadi kayak plastik interaction, modulus interaction, stacking fault interaction, electrical interaction, short-range order interaction, and then the last one is the long-range order interaction. As you can see in this slide, in this page, yield point phenomena, it means phenomena dari titik yield, localisasi heterograinesis by off-transition from elastic to plastic, deformation marked by the elastic plastic transition yield point phenomena. It works with a high-hard stress to initiate the plastic flow, then to continue. UEP, upper yield point, LEP, lower yield point. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini adalah dari jarah dari UEP, upper yield point, sedangkan bawahnya adalah lower yield point. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk teman-teman yang mencoba untuk absensi, bagaimana? Bisa absensi di... Absensinya lancar saja, Pak. Lancar saja? Tidak error ya? Harusnya sih. Tidak apa, lancar saja. Oke. Nah, teman-teman, sini ada yield point phenomena ya. Kalau misalnya di kemarin yield point, oh, yield point tuh disini, Pak, letaknya, tapi belum dijelaskan. Fenomena dari yield point depends called the lower bands, hartman lines, stretch, stain, and generally approximately 45 to the tensile axis. Accurrency of yield point is associated with the presence of small amounts of interstitial substitution impurity. It's the promoter interstitial solution now. It's been found that either unlocking of dislocation by a high stress for the case of strong pinning or generation of new dislocation are the reason for yield point phenomena. Magnitude of yield point effect will depend on energy of interaction between solid atom and dislocation, and on the concentration of cell atoms at the dislocation. Ini adalah pengarahan dari regangan. Ini adalah fenomena where the ductile metal becomes stronger. Fenomena di mana logam yang unak menjadi kuat dan keras. When they are deformed plastic is called strength hardening. Ketika mereka direformasi plastis, dipanggil pengerasan keregangan atau work hardening. Increasing temperature, lower the rate of strength hardening, hinge material, or strength hardening of the low temperature. It means peningkatan temperatur, apa rendahnya peningkatan temperatur, laju dari pengerasan material, pengerasan regangan pada kondisi temperatur rendah. That's also called cold working. During plastic deformation, dislocation density increase and thus their interaction with the other resulting in increase in yield stress. Dislocation density, raw, and shear stress are related as follows. Jadi tegangan gisar sama dengan tegangan gisar awal plus luas penampang akar dari shear stress, eh, disorder density. During strength hardening, in addition to mechanical properties, physical process of change, a small decrease in density, an appreciable decrease in electrical connectivity, small increase in thermal coefficient of expansion, increase chemical reactivity, decrease in corrosion resistance. Dalam precipitasi, dispersion hardening, peragian particle can also obstruct movement of dislocation, increase the strength of the material, peragian particle can be introduced in two ways, precipitation and mixing and consolidation technique. Precipitation hardening is also called H hardening because strength increases with time. The question for participant hardening is that second pass must be soluble at an elevated temperature but precipitate upon quenching and aging at a lower temperature. Contohnya misalnya AL alloy, CUB alloy, MGIL alloy, atau CUSN alloy. Bila aging atau penuaan terjadi pada taperturuan, natural aging. Nah, ini ya, perstasi dan dispersion hardening. In dispersion hardening, fine second partikel are mixed with matrix powder, consolidate and pressed in powder metallurgy technique. Okay, for dispersion hardening, second pass need to have very low celibate at all temperature. Ya, contohnya OXIDA, CARBIDA, NETRIDA, BORID, BORID. Dislocation moving trunk matrix embedded with the four-agent particle can either cut through the particle or bend around and bypass them. Ini adalah rumusnya, jadi kalau stress required to bend this location inversely proportional to average interpreting lambda or particle. Jadi, yang tersebut dengan GP per lambda, di mana G-nya itu adalah... G-nya ini apa ya? G... P-nya itu... Bentar, dia ada ya? G-nya ini... G-nya dikitar langsung... G-nya ini... G-nya ini... G-nya ini, B B atau apa nanti per lambda. Namanya yang leverage interpreting. Atau enterprising On the spherical particle 4, 1, minus F After the volume fraction R per 3 F Pertanyaan mungkin Apakah ini bisa digunakan untuk material komposit Atau kalau bukan 2 Seperti itu, jadi beda-beda Komposit beda nilainya Optimum strength occur During aging Once the right enterprise Of particle is achieved Smaller the particle dislocation Can cut through Than add stresses Larger particle They will be distributed A wider distance And this is the fiber straining Pemotan Apa namanya itu Fiber Atau kawat Serat-serat lah Fiber, kawat sih Serat Second per second endorsement Intermetricing In fiber form 2 Requesting for fiber straining Fiber material Hike straining And hike modules In the fiber straining To achieve Any benefit From Procents Of fiber Critical fiber Volume Which must be For fiber straining To occur F vertical Tegangan Tegangan Ambo straining Kurangi tegangan Metrics Nanti Sama Nanti bisa dibaca Ini Dari proses Definisinya Dan seterusnya Berikutnya Dari proses Disini saya akan Kasikan Contoh Quiz NDT Ya teman-temannya Gimana cara Masukin chatnya Chat, chat, chat Chat, chat, chat Kayaknya Oke itu Contoh Quiz untuk NDT ya Nanti bisa Lihat disitu Dia jawabannya Dan seterusnya Dan NDT itu Beda-beda ya Nanti Kalau Misalnya dia Punya lemak Di atasnya Punya karat Di atasnya Bagaimana Solusinya Punya Apa namanya Bagian yang Terbentuk Dari hasil korosi Itu apakah Harus Dihilangkan Di gerinda Atau bagaimana Silahkan di download Saya juga Taruh Sekalian Di Dashboard Material Teknik 2 Biar Tidak Lupa Sebentar Tidak Tidak Bagian Oke, silahkan dipelajari. Itu dari IAE, International Atomic Energy Agency. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Untuk teman-teman, saya ada sedikit informasi tambahan. Saya kasihkan di grup chat ya. Itu ada salah satu kompetisi yang bisa teman-teman ikuti selama pandemik ini. Dan diharapkan teman-teman berperan aktif, karena mesin jarang sekali kalau lomba dalam hal karya tulis ataupun ide-ide kreatif. Lebih sering kalau misalnya ikuti mobil, tapi ikuti mobil itu sudah banyak sekali. Rata-rata asib. Ini sudah 2019, sudah ada yang jadi timnya Enggang? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, oke. Ya, kalau mesin kelari ke situ, terus kemudian lari kembali lagi ya. Ya, pokoknya lomba-lomba yang berbau otomotif. Kalau yang menulis-menulis, wah, malu sekali kayaknya anak-anak mesin. Jadi, tapi nanti bukan hanya mobil itu kan ada baterainya, baterai itu. Teman-teman juga kalau misalnya belajar latar baterai juga harus lebih fokus ke baterai. Oh, bagaimana supaya baterainya itu awet, bagaimana baterainya itu mencapai kapasitas yang sesuai, dan seterusnya. sebentar ya. Ini ada saya lagi. Ini berbau kayaknya. Sudah dapat informasi mengenai Indonesia Startup Virtual Business Forum? Belum, Pak. Oke, saya kasih. Ini telah disebar ya. Saya masukin ke grup chat Zoom ini. Nah, itu ada Pak Sandiaga Uno. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Nanti bisa lihat rekamannya mengenai hal yang sudah saya bahas sebelumnya. Saya akan upload juga. Oh, upload sekarang ini. Upload di... Mana itu? Di bidang. Activity file. We have to put... Sebelum itu saya ingin dengar dulu mungkin beberapa pendapat mengenai mekanisme kekuatan material. Siapa ya? Yang ulang tahun hari ini? Tidak ada ya? Coba... Jauh hari. Jauh hari. Halo, Jauh hari. Aduh, tidak ada orangnya nih. Jauh hari hilang ya. Ya, Pak. Oke. Nah. Jauh hari, di dalam proses penguatan material ya, mekanisme penguatannya, itu ada grain size reduction. What do you think about grain size reduction pengurangan ukuran butiran terhadap penguatan, mekanisme penguatan material? untuk pengaruh grain size reduction dalam kekuatan material itu bisa karena grain size-nya itu mengecil, dimapatkan, jadi kekuatan material itu juga bersama, Pak. Coba dibuat jadi satu kalimat. Jadi, pengaruh grain size reduction dalam kekuatan material itu dapat menambah kekuatan karena grain size reduction, grain size-nya itu ditekan, sehingga materialnya itu menjadi dikukup. kurang tepat ada yang bisa menambahkan atau mengganti. Tidak ada? Aduh. Dimana ini? Jadi, grain size reduction itu adalah kondisi dimana suatu butiran, kita tahu grain size, ukuran butiran, mengalami pengurangan, pengurangan dari sebelum sama sesudah. Sebelumnya itu apa? Sebelum perlakuan, sesudah perlakuan. Perlakuan apa? Perlakuan panas. Nah, atau perlakuan-perlakuan yang lain, kayak misalnya cold work dan seterusnya. Dimana proses ini akan menunjukkan kekuatan dari material tersebut. Kok bisa? Kalau misalnya ukuran butirannya mengalami perubahan atau reduction yang sangat besar, artinya material tersebut bisa dikategorikan material yang sangat ulat. Tapi kalau misalnya dia berubahnya sulit, artinya kan dia perlu pergeseran butirannya juga melambat tidak secepat kalau yang material daktil atau ulat. Artinya material tersebut ini bisa dikategorikan material yang tangguh atau kuat. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih validnya data tersebut, kita lakukan uji sifat mekanik. Seperti itu. Atau uji sem. Kita lihat ukuran butirannya bagaimana. Redaksinya seperti apa. Berapa persen yang tereduksi. Seperti itu ya. Kalau penjelasannya panjang. Kalau misalnya penjelasannya singkat. Seperti ini mungkin. kondisi pengurangan ukuran butiran itu mempengaruhi kekuatan material dikarenakan semakin besar perubahan yang terjadi menunjukkan material tersebut termasuk kategori ulat. Dan berlaku sebaliknya untuk material yang mengalami perubahan sangat sedikit reduction-nya itu dapat diketurikan material tersebut material yang tangguh atau kuat. Seperti itu saya cukup. Oke. Nanti tolong dipelajari lagi teman-teman semua. Memang open book tapi akan saya ubah istilahnya. Tolong dipelajari lagi ya. Jangan sama seperti materi teknik satu. Untuk effort atau semangat untuk belajarnya masih kurang menurut saya. Jadi tolong belajar lagi dan aktif kembali. dan ya banyak belajar lah. Banyak baca tentang material. Karena ilmu ini nanti dipakai di lapangan. Kalian harus tahu kalau misalnya material ini logam dia terkorosi. Nah, kok bisa terkorosi? Lebih cepat terjadi korosi di daerah yang bagaimana? Apakah di ruang terbuka atau di ruang tertutup? Atau di ruang tertutup yang bagaimana? Apakah yang humidity-nya tinggi atau yang humidity-nya rendah? Humidity-nya rendah artinya vitamin AC. Tapi kalau humidity-nya tinggi di bawah seng doang. Seperti itu. Tolong banyak belajar lagi. karena kalau misalnya saya bukan guru SMA lagi yang dimana saya bukan guru SMA dimana kalau misalnya anak-anak belajar diingatkan. Belajar ya anak-anak? Enggak. Mau belajar-belajar? Enggak. Nanti nilainya disesuaikan. Sama seperti tugas ya. Kalau gak ngumpul nilainya disesuaikan. Oke. Itu saja dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat selalu ya? Ya, Pak. Selalu, Pak.